Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekenalkan nama saya Muhammad Parwaramdani Dari Prodi Management Last Pagi Atau Management A Menanim 28921-50066 Video ini saya buat Untuk memenuhi tugas kejadian tanggal semester Mata kuliah akutansi biaya Dengan dosen pengampunya Yaitu Ibu Dukis Diri LWT S.E.M.A Video ini Saya akan membahas Sekutar harga pokok proses Dengan metode Vivo Metode Vivo sendiri Dia ini menganggap biaya produksi Periode sekarang pertama Kali digunakan untuk menyelesaikan produk Yang pada awal periode Masuk dalam proses Baru kemudian Bisa digunakan untuk mengolah produk Yang dimasukkan dalam proses Dalam periode sekarang Oleh karena itu Dalam perhitungan unit ekvivalensi Tingkat penyelesaian persediaan produk Dalam periode awal Harus diperhitungkan Berikut Yaitu rumus-rumus Untuk menghitung unit ekvivalensi Dan biaya produksi per unit Untuk unit ekvivalensi sendiri Rumusnya yaitu Persen menyelesaikan produk Dalam proses awal Ditambah Unit produk jadi Dikurang unit PDP awal Ditambah persen PDP akhir Dan untuk rumus Biaya produksi per unit Sama dengan Biaya sekarang Dibagi unit ekvivalensi Dan ini adalah Contoh kasus Atau soalnya PT ABC Pada bulan Oktober 2021 Memproduksi suatu barang Mempunyai dua Yaitu Departemen 1 Dan 2 Kasus tersebut Menggunakan Metode FIPO Dan mencari Biaya produksi per unit Dan laporan biaya produksi Pada masing-masing departemen Ini adalah Tabel dari data produksi Dekat departemen 1 Dan departemen 2 Dimulai dari departemen 1 Yaitu Produk proses dalam awal BBB 100% BK 30% Sebesar 5.200 gram Kemudian Dimasukkan dalam proses bulan ini Sebesar 45.200 gram Lengit yang ditransfer ke departemen 2 Sebesar 40.000 gram Kemudian Produk dalam proses akhir BBB 400% Dan BK 80% Sebesar 10 kilogram Lanjut ke harga pokok Produk dalam proses awal Biaya bahan baku Sebesar 2 juta Biaya tenaga kerja Sebesar 1.400.000 Dan biaya overhead pabrik Sebesar 2.120.000 Kemudian biaya produksi Yaitu ada bahan baku Sebesar 20.400.000 Biaya tenaga kerja 26.975.000 Dan biaya overhead pabrik Sebesar 37.515.000 Kemudian departemen 2 Untuk produk proses dalam awal BK 30% BOP 70% Sebesar 7.000 kilogram Produk jadi Yang ditransfer ke udang Sebesar 43.000 kilogram Kemudian produk dalam proses akhir BK 50% BOP 90% Sebesar 3.000 kilogram Lalu harga pokok Produk dalam proses awal Ada harga pokok Dari depot tahun yang satu Sebesar 11.150.000 Kemudian biaya tenaga kerja 1.392.000 Biaya overhead pabrik Sebesar 4.340.000 Untuk biaya produksi Biaya tenaga kerja 30.000.000 37.268.000 Dan biaya overhead pabriknya 44.540.000 Dan sekarang kita masuk ke pembahasan Untuk departemen 1 Pertama Mencari unit Aktivalen Dengan rumus yang sudah dijelaskan Di sebelumnya Untuk BGB Sama dengan 0% Dikali 5.000 Ditambah 40.000 Dikurang 5.000 Ditambah 100% Dikali 10.000 Sama dengan 45.000 kilogram Untuk DTK Sama dengan 70% Dikali 5.000 Ditambah 40.000 Dikurang 5.000 Ditambah 80% Dikali 10.000 Sama dengan 46.500 kilogram Dan BOP Sama dengan 70% Dikali 5.000 Ditambah 40.000 Dikurang 5.000 Ditambah 80% Dikali 10.000 Sama dengan 46.500 kilogram Untuk Persen sendiri BBB 0% BBK 70 Dan BBB 70 Didapat Dari Produk Proses Dalam awal Yaitu BK Sebesar 30% Kemudian Selanjutnya Menghitung Biaya Produksi Per unit Ada Unsur Biaya Total Biaya Unit Eksvalen Dan Biaya Per unit BBB Sendiri Total Biayanya 20.400.000 Equivalen 45.000 Dan Biaya Per unit 453.333 Itu Dibagi Dari Total Biaya Dibagi Unit Equivalen Untuk BTK 29.975.000 Dibagi 46.500 Mendapatkan Hasil Sebesar 644.623 BOP 37.515.000 Dibagi 46.500 Dan Mendapatkan Hasil Sebesar 806.774 Untuk Total Biaya Seluruhan Adalah 87.890.000 Sedangkan Jumlah Biaya Per unit Yaitu 1904.73 Selanjutnya Ada Laporan Biaya Produksi Departemen 1 Data Data Bulan Oktober 2021 Data Produksi BDP Awal BBB 100% BK 30 Buster Sebesar 5000 Kg Dimasukkan Dalam Proses 45.000 Kg Dimulah Produk Yang Yang Diolah Sama 50.000 Kg Lalu Produk Selesai Ditransfer Ke Departemen 2 Sebesar 40.000 Kg BDP Akhir BBB 100% BK 80% Sebesar 10.000 Kg Dan Jumlah Produk Yang Dihasilkan Yaitu 50.000 Kg Didapat Dari Hasil 40.000 Ditambah 10.000 Kg Kemudian Biaya Yang Dibubankan Dalam Departemen 1 Harga Pokok BDP Awal Yaitu 5.520.000 Kemudian Biaya Yang Dikeluarkan Sekarang Ada Biaya Bahan Bagus Sebesar 20.400.000 Biaya Tenaga Kerja 29.975.000 Biaya Operat Fabric 37.515.000 Dan Jumlah Biaya Yang Dibubankan Kota Menjadi 93.410.000 Untuk Biaya Perhidupan Sudiri Biaya Bahan Baku Yaitu 453.333 Biaya Tenaga Kerja Sebesar 644.623 Biaya Operat Fabric 806.774 Dan Jumlah Biaya Yang Dibubankan Menjadi 1904.73 Selanjutnya Perhitungan Biaya Harga Pokok Produk Selesai Ditransfer Ke Departemen 2 Harga Pokok PDP Awal Yaitu 5.520.000 Biaya Penyelesaian PDP Awal Biaya Denaga Kerja 70% Dikali 5.000 Dikali 644.623 Sebesar 2.256.180.500 Biaya Biaya Operat Fabric 70% Dikali 5.000 Dikali 806 Comod 774 Hasilnya 2.823.792 Dan Jumlahnya Menjadi 10.599.000 889.500 Itu Didapat Dari Hasil Jumlah 5.520.000 Ditambah 2.296.000 Terat 1.525.000 Dan 2.823.000 Lanjut Harga Pokok Produk Dari Produksi Sekarang Dikali 35.000 Unit Dikali 1.900.000 1.33 Untuk 35.000 Unit Sendiri Didapat Dari 40.000 Dikurang 5.000 Hasilnya Yaitu 66.665.000 550.000 Harga Pokok Produk Selesai Ditransfer Ke Departemen 2 Jadi 77.265.000 439.000 5.500.000 Rupiah Itu Didapat Dari 50.000 599.000 889.500 Ditambah 66.000 665.000 560.000 Rupiah Kemudian Biaya Bahan Waku 400% Dikali 10.000 Dikali 453.33 Rupiah Sama dengan 4.533.330.000 Rupiah Biaya Tenaga Kerja 80% Dikali 10.000 Dikali 644.33 Hasilnya 5.156.984 Rupiah Biaya Overhead Fabric 80% Dikali 10.000 Dikali 806.334 Hasilnya Yaitu 6.454.192 Rupiah Harga Pokok Produk Dalam Kasus Akhir Yaitu 16.144.506 Rupiah Didapatkan Dari Hasil Perjumlahan Biaya Bahan Laku Ditambah Biaya Tenaga Kerja Dan Biaya Alkitab Lanjut Jumlah Biaya Produksi Yang Diburbankan Dalam Departemen Kampu Menjadi 23.409.945.5 Rupiah Kita Masuk Ke Departemen Kedua Seperti Biasa Kita Mencari Unit Akivalen Terlebih dahulu Untuk WTK Yaitu 70% Dikali 7.000 Ditambah 43.000 Dikurang 7.000 Ditambah 50% Dikali 3.000 Sama Dengan 42.400 Kg BOP 30% Dikali 7.000 Ditambah 43.000 Dikurang 70 Ditambah 90% Dikali 3.000 Sama dengan 40.800 Kg Untuk Persen BTK 70% Dan BOP 30% Dikali 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 Produk Proses Dalam Awal Selanjutnya Kita Masuk Ke Perhitungan Biaya Produksi Per unit Untuk HP Produk Dari Deportenah 1 Yaitu 7.265 439 5.000 Dibagi 40.000 Hasilnya 1.931 6.35 Kemudian Untuk BTK 37.268 Dibagi 42.400 Hasilnya 878 962 BOP 44.540 Dibagi 40.800 Hasilnya 1.091 666 Untuk Jumlah Total Biayanya Menjadi 159 73.439 0.5 Dan Jumlah Biaya Per unit Menjadi 3.902 0.263 Selanjutnya Laporan Biaya Produksi Departemen 2 Pada Bulan Oktober 2021 Untuk Untuk Data Produksi BDP Awal BBB 100% BK 70% Sebesar 7.000 Kilogram Diterima Dari Departemen 1 Sebesar 40.000 Kilogram Dan Jumlah Produk Yang Diolah Menjadi 47.000 Kilogram Kemudian Produk Selesai Ditransfer Ke Gudang Sebesar 43.000 Kilogram BDP Akhir BBB 100% BK 80% Sebesar 3.000 Kilogram Jumlah Produk Yang Dihasilkan Menjadi 46.000 Kilogram Selanjutnya Yaitu Biaya Yang Dibebankan Dalam Departemen 2 Harga Pokok PDP Awal Yaitu 16.842.000 Biaya Yang Dikeluarkan Sekarang KP Produk Diterima Dari Departemen 1 Sebesar 77.265.439.500 Rupiah Yaitu Tenaga Kerja 37.268.000 Yaitu Operat Pagrik 44.540.000 Dan Jumlah Biaya Yang Dibebankan Menjadi 175.915.439.500 Untuk Biaya Perunitnya HP Produk Diterima Dari Departemen 1 Sebesar 1.931.635 Biaya Tenaga Kerja Sebesar 878.962 Biaya Operat Fabrik Sebesar 1.091.666 Dan Jumlah Biaya Dan jumlah biaya yang dibebankan Menjadi 3.902.263 Selanjutnya Perhitungan biaya Harga Pokok produk Selesai Ditransfer Ke gudang Harga Pokok PDP Awal Sebesar Sebesar 16.842.000 Biaya Penyelesaian PDP Awal Biaya Tenaga Kerja 70% Dikali 7.878,92 Rupiah Sama dengan 4.306.913.8 Biaya Operat Fabrik 30% Dikali 7.000 Dikali 1.091.64 Hasilnya 2.292.498.6 Totalnya Menjadi 23.441.412.4000 Itu Didapat Dari Penjumlahan Atara Harga Pokok PDP Awal Ditambah Biaya Tenaga Kerja Dan Biaya Operat Fabrik Lanjut Ke Harga Pokok Produk Dari Produksi Sekarang Untuk 36.000 Per Unit Itu Didapat Dari 43.000 Dikurang 7.000 36.000 Unit Dikali 3.902.63 Hasilnya 140.481.468.000 Lalu Harga Pokok Produk Selesai Ditransfer Ke Departemen 2 163.522.880.4000 Itu Didapat Dari Hasil Penjumlahan 23.000 23.000 441.412 Kemanfaat Terpihah Ditambah 140.000 481.468.000 Masuk Ke HP Dari Departemen 51 Yaitu 3.000 Dikali 3.000 Dikali 858.462.000 hasilnya Rp1.318 Rp43.000 biaya overhead pabrik 90% x Rp3.000 x Rp1.091,666 hasilnya Rp2.947.498,2 harga pokok produk dalam kasus akhir yaitu Rp10.060.846,2 itu didapat dari penyumlahan harga dari Departemen 1 ditambah biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik dan jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1 menjadi Rp173.983.726,6 itu didapat dari penyumlahan antara Rp163.922.880,4 ditambah Rp10.060.846,2 cukup sekian pembahasan mengenai harga pokok proses dengan Metro Vivo yang bisa saya jelaskan di video ini apabila ada kesalahan dan kurangan saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir